Hai guys, balik lagi sama gue, it's me JJ Kali ini gue ada di Cirebon, gue mau nge-review kuliner malam nih Kas Cirebon, apa aja yang masuk daftar kuliner gue kali ini Kali ini gue cobain bihun goreng petruk Nah, lokasinya guys ada di Jalan Lama Ungkuk namanya Nah, kalau lo bisa lihat tuh ada apotek tunggal Itu patokannya, jadi seberangnya gitu Tapi gak persis seberangnya banget sih, agak serong Itu seberangnya apotek tunggal, itu ada kayak gerobak Bapak-bapak yang jual, ngekas banget ciri khasnya Pake topi, begini Dan bapaknya ini ternyata udah generasi kedua loh Nanti gue mau ada tanya-jawab sedikit sih Untuk gimana mereka, nanti gue akan infoin ke lo juga guys Dan unik banget nih guys, kalau misalnya kuliner yang satu ini Kalian harus sabar-sabar banget ngantri disini Karena dia tuh masaknya bener-bener satu porsi Jadi mereka tuh ada menu bihun goreng Bihun nyemek Ada mie nyemek, mie goreng Ada mie kuah, ada bihun kuah Jadi sebenernya menu-nya cuma itu-itu aja Cuman bapaknya tuh kalau goreng Untuk satu porsi misalnya lo pesan mie bihun kuah Dia akan gorengnya satu porsi Sekali masak untuk satu gitu Jadi kalau misalnya ada lo pesan banyak porsi Ya lo siap-siap aja nunggu gitu Tapi penasaran banget kan sama rasanya Oke, kita langsung aja ya guys Guys, balik lagi sama gue Kali ini gue mau langsung ngobrol sama Pak Norman nih Yang masak Pak, kalau untuk Bapak ini disini udah berapa tahun ya Pak ya? Udah lama Udah lamanya, dari tahun berapa Pak? Sampai dari tahun 1976 Berapa? Dari tahun 1976 Dari tahun 1976 guys Berarti kalau sampai sekarang 24, udah 44 tahun Jadi Bapak ini generasi kedua atau ketiga? Oh, Bapaknya udah generasi kedua Udah 44 tahun yang lalu Dan selalu tempatnya disini guys Nah, uniknya Cara masaknya Bapaknya ini Jadi dia masak tuh masing-masing porsi Itu satu Jadi kalian kalau misalnya mau menikmati Atau pesan ya sabar-sabar nunggu aja Tapi Itu yang bikin gue penasaran guys Pengen nyobain rasanya kayak gimana Jadi Bapaknya ini udah tau takrannya Pokoknya kalau bihun goreng Ya gitu Masaknya Guys Ada spesial bumbunya juga Kalau untuk harganya sendiri mbak Satu piring bihun goreng berapa mbak? 15 ribu 15 ribu ya? Dari goreng, kuah, penuh Oh harganya semua sama Guys, ternyata harganya semua sama Jadi tinggal lu pilih aja Sesuai selera lu Mau apa, mau pesannya Mau dikuah Kalau yang suka anget-anget pesan boleh kuah Ada yang goreng, ada yang nyemek Cuma 15 ribu aja guys Lu bisa nyobain Spesial banget rasanya Jadi ini sebenernya kayak bakmi jawa sih guys Kalau misalnya di Jogja Yang terkenal Bakmi-bakmi jawa Nah di Cireboni ada khusus Namanya bakmi petruk Ada dua cabang mbak? Oh sekarang udah ada dua cabang mbak Oke yang cabang satunya Yang jalanin siapa mbak? Di Jalan Pangeran Derajat Oh di Jalan Pangeran Derajat Itu siapa yang jalanin mbak? Menantunya Pak Petruk Menantunya Pak Petruk Cowok juga? Oh Tapi mbak Boleh saya tanya nih Kayaknya udah ciri khas banget ya Dari jaman bapaknya sampai sekarang Pake topi gitu ya Terus gaya-gaya masaknya sama gitu ya Iya Mereka punya ciri khas sendiri guys Jadi biar orang Mungkin udah Ada ciri khasnya sendiri deh Terus mereka masaknya Perporsi Masak di Terus mereka lucu ya Khusus pake Arang Sekarang udah ngetrend guys Eh udah modern Udah modern Jadi pake kipas Dulu sih gue masih inget banget nih Lagi jaman bapaknya Belum masih Masih di kipasin ya mbak ya Dulu masih kipas ya Pak Nah jaman dulu masih pake kipas Sekarang gue udah ikut Iya udah ikut Kekinian lah istilahnya Nge-upgrade guys Di-upgrade Pake kipas Wah keliatannya sih mantep banget sih Tapi ini memang langganan gue dari kecil Dari dulu gue suka masak Dari jaman bapaknya Sampai sekarang Gue berharap rasanya sih Gak beda sih Kalo bisa lebih enak Tuh guys Masih pake arang guys Ini udah kecium banget nih Bau harumnya Kecampur sama arangnya Sedep banget Kalo untuk jam bukanya nih mbak Di segini Bukanya dari Dari setengah 6 Sampai jam setengah 12 Dari setengah 6 Sampai jam setengah 12 Nah Kalo yang di cabangnya Jam 5 Sampai jam 10 Malem Oke Pernah gak mbak Habis sebelum jam Jam 11 Marik Nukap-nukapnya Padahal lagi lah Iya Mau kepo nih mbak Boleh tanya gak Paling banyak Berapa porsi sih Satu hari ngejual mbak Kalo lagi rame nih Sampai Sampai abis gitu Berapa ratus porsi mbak Guys 200 porsi Cuman dalam hitungan 5 jam Enak banget Kayaknya nih Dan ini masih banyak warga cerbon Sampai luar kota juga ya mbak Yang dateng kali mbak Kalau meet-end Atau libur anak sekolah Libur Fabrik gitu Banyak luar kota Kalo di google map gitu Keluarnya apa sih mbak Di sini Mipetruk aja Mipetruk tulisannya Guys Oke guys Kali ini gue mau ngecoba Nge-review makanannya Taraaa Akhirnya setelah gue nunggu Hampir satu jam Gue dapet bagian gue guys Bihun goreng Nah ini dia nih Bihun goreng spesial Mipetruk Sambalnya mereka Kas banget sih guys Sambal ijo gitu Jadi kayak bener-bener Masih asli ya Terus Ada sedikit rasa-rasa Kayak ada bau-bau asem Bau cuka Pedas Tapi ini kayaknya yang bikin-bikin wangi Nantinya Nah gue aduk jadi satu Tadi udah gue aduk sih Karena gue minta banyak tadi Sambalnya Kalo gue makannya gini guys Sebenernya mereka juga Nge-serve-nya bareng sama kerupuk Ini sih Ini Ini bedanya Taraaa Karena gue gak pernah begitu suka Kerupuk rambak sapi Jadi gue gak pahit kerupuk guys Jadi gue bener-bener mau nyobain original Bihunnya aja Oke gue review Sekarang Ini kalo dari tekstur Bihunnya Sama cara dia ngerata Ininya sih Emang Masih Ayah ala-ala Bak mie Jawa gitu guys Ini pertama nih Masih ronde pertama Gue coba Bihun gorengnya dulu Btw gue lagi pesen mie nyemeknya sih Nanti gue review juga Campuran sambal hijaunya tadi Sama Bihun gorengnya Itu yang bikin enak sih Jadi kayak mereka tuh Kayak pelengkap gitu Karena gue udah aduk jadi rata Jadi Gue gak bisa nyobain Sebelum kasih sambal Nah ini isinya Bihun Ayam suwir Ada sayur hijau Sawi hijau ya Sama kol That's it guys Sama sambal hijau yang tadi gue bilang Sama plus mereka tuh Sebenernya pake kerupuk rambak sati Sebenernya Tapi gue gak suka Jadi gue makan ini doang Ini yang tuh udah enak banget sih Ini rasanya ada manisnya juga Karena mereka pake kecap manis ya Cuman Beda sama yang di Jawa Tengah guys Masih ada rasa gurihnya Ada asinnya Kalo di lidah gue sih cocok banget Jadi gak manis ya Mungkin kalo kalian pencinta manis Kalian bisa minta Ekstra kecap kali ya Tapi bagi gue sih Kalo yang suka gurih Pedas Ini udah pas banget rasanya Tekstur Bihunnya ya Pas banget Gak lembek Gak keras Pokoknya rasanya pas Bener-bener Gak berubah guys Ini bener-bener Gak berubah dari gue kecil Rasanya sama kayak gini Hebat sih Gue kadang suka amazing sih Sama orang yang bisa mempertahankan Yang turun-temurun Walaupun gak Ini ya Gak Gak tangannya sama Tapi memang mungkin Resepnya udah diturunin gitu Tapi rasanya bener-bener Gak beda guys Sama lagi gue kecil dulu Hmm Bener-bener nostalgia Pantes aja nih guys Mereka sehari bisa jual 200 porsi Cuman dalam waktu 5 jam Dan orang rela-rela ngantri Gue tetetin ini Sama kayak gue tadi harus ngantri sejam Tapi gila Gak nyesel sih Gak ini Gak ini Worth it banget deh Speechless Enak Btw Gue abisin dulu Abis ini gue akan nge-review Mie nyemeknya Oke Stay tune Guys Tara Bak mie nyemek Petruk Nih tampilannya guys Isinya mie Tomat Kol Sawi ijo Sama suwiran ayam Kuahnya Nyemek-nyemek Coklat Sama Ada sambal ijo Sambal ijo Sambal ijo nya gak kas banget Ada bau asam cokaknya Terus Nih guys Mereka pake bumbu spesial sih Karena kan ini resep turun-temurun ya Kalo gue sih ngium ada Bau udangnya gitu Terus ternyata gue confirm Bapaknya memang bener Kayak ada Sari udangnya Jadi itu mungkin yang bikin gurih Terus sisanya sayur-sayuran aja sih Sama ayam suwir guys Liat tampilannya guys Menggugah selera Oke Gue cobain kali ini Mie nyemek Petruk Kalo bihun goreng tadi Memang kalo bihun goreng Gue favoritnya Bihun digoreng Tapi kalo mie Dari dulu gue paling demen Mie nyemeknya sih Gue coba rasanya dulu Mesti sama kayak dulu gak nih ya Ini gue tadi coba mie doang guys Tanpa sambalnya Jadi rasanya sih agak lebih manis ya Kalo yang ini Mari gue coba bihun gorengnya Itu masih ada rasa gurih-gurihnya Tapi kalo misalnya lu begitu nyemek Karena dia pake kasih kecap lebih banyak mungkin Jadi rasanya agak lebih manis Nah di sekarang gue aduk rata Sama sambalnya Gue mau tau bedanya apa rasanya Dikasih sebelum dan sesudah dikasih sambal Baunya lebih wangi sih guys Jadi kayaknya mereka memang ngetas banget ya Ini mie nya tuh dimasaknya pake karang gitu Jadi kan wanginya tuh enak gitu Beda banget ya kalo mie kita masak sama biasa Kalo misalnya sama arang Makanya kayak bak mie-bak mie Jawa juga kan Mereka masaknya pake arang ya Kalo yang masih zaman dulu kayak gitu Ini juga sama Enak ais Wanginya Nih Nunggu bah selera banget Ini Rasa gurihnya tuh masih ada Rasa gurihnya ada Manisnya ada Plus pedesnya yang tadi gue campur Terus kuahnya gitu Manis-manis seger sih Terus bisa ngerasain gurihnya tuh dari Kayaknya dari sari udang gitu Terus asemnya juga keluar dari tomatnya Jadi perpaduannya tuh kompleks banget rasanya Tapi enak guys Btw ini dari dulu sampe sekarang Gue dari gue kecil nih Sampe sekarang rasanya beneran gak berubah deh Tadi dihun gorengnya juga gak berubah Ini juga sama Gak tewe Jadi gue Dapetin sepain ini sama guys Ngantrinya sampe 1 jam Hampir 1 jam ngantri Tapi Begitu lu makan Langsung Kayaknya bete-bete nunggu lu tuh Hilang seketika Enak banget Mie-nya tuh Lekes Dia gak Gak terlalu Apa Gak terlalu Gak terlalu Overcooked ya Jadi bener-bener pas Awal-awalnya sih Lagi pas dia serve gitu Agak kayak Keras gitu Mie-nya jadi kayak masih Apa ya Gak terlalu lembek Gitu Tapi begitu Dia nunggu untuk sementara Kan kayak misalnya kayak kerendam sedikit sama kuahnya Jadi begitu gue kesedokan berikutnya Tambah lama tambah Pas banget gitu guys Mie-nya matangnya Ngerata Ini sih menurut gue bakmi Tradisional paling enak sih Jadi kalo kalian ke Cirebon Mau kuliner malem Dan kalian punya banyak waktu Kalian harus cobain Bakmi Petruk disini Ingat di Jalan Lemah Ungkuk Bukannya dari jam 5 Eh setengah 6 Sorry Jadi jam 5.30 Sampai habis Biasanya jam 11 Sudah habis Ya Btw Gitu dulu Vlog dari gue Kali ini Gue mau gak habisin ini dulu guys Nanti kita lanjut lagi Di kuliner malem gue selanjutnya Abis ini Oke stay tune Bye Bye